Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, saya akan membahas tentang beredar luar media sosial maupun media arustam atau mainstream bahwa pada tahun 2024 ini itu beredar bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ristek itu mengganti seragam baru. Apakah ini benar ataukah ini hoax? Nah, ternyata setelah saya telusuri berita ini itu sebenarnya adalah hoax ya atau tidak benar. Cuma mirisnya itu yang menyebar luaskan itu itu banyak juga dari kalangan terdidik diantaranya adalah guru ya. Jadi kalau guru itu sudah termakan oleh hoax, tidak literat, itu kan kita jadi miris ya gitu. Sebenarnya tentang pengaturan seragam ini sudah diatur pada tahun 2022, tepatnya berdasarkan Permendikbud nomor 50 tahun 2022. Jadi tidak benar itu terjadi perubahan seragam ya. Jadi sama saja seragam itu tidak berubah, cuma ada pengaturan tentang pakaian adat ya. Kalau SMA ya tidak berubah pakai putih abu, kemudian SMP ya pakai putih biru, SD itu pakai putih merah hati, itu tidak berubah itu ya. Itu namanya seragam nasional. Seragam pramuka pun tidak berubah ya, cuma hanya ditambah tentang pakaian adat. Ya pakaian adat ini memang selama ini kan jadi bermasalahan. Ada beberapa daerah itu yang mewajibkan pada hari-hari tertentu, seminggu sekali itu pakai pakaian adat. Nah itu diatur di Permendikbud nomor 50 tahun 2022. Saya ulang, tahun 2022, bukan tahun 2024. Nah selengkapnya seperti apa tentang pengaturan seragam ini, itu dijelaskan di Permendikbud nomor 50 tahun 2022. Nah saksikan untuk lebih lengkapnya pada video berikut ini. Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar, sobat pembelajar sekalian. Kali ini kita akan diskusi tentang Permendikbud Ristek nomor 50 tahun 2022 tentang pakaian seragam sekolah bagi peserta didik jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Ini merupakan pengganti dari Permendikbud yang lama, yaitu nomor 45 tahun 2014 tentang pakaian seragam sekolah. Ada beberapa yang merupakan revisi atau yang dulu tidak ada, sekarang ketentuan-ketentuan itu ada di Permendikbud Ristek yang baru ini. Oke kita telah ah satu persatu yang penting-penting saja ya. Pertama ini kita lihat apa setujuan dari seragam sekolah. Yang pertama, perhatikan di pasal 2 ayat 1 ini pengaturan bagian seragam sekolah bertujuan, satu menanamkan dan menumbuhkan nasionalisme, kemudian yang kedua menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan, yang C adalah meningkatkan kesetaraan tanpa memandang latar belakang, dan yang D adalah meningkatkan disiplin dan tanggung jawab beserta didik. Jadi kalau kita telah ah, ini ada empat ya, tadi ada untuk menumbuhkan nasionalisme, yang kedua untuk menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan, yang ketiga untuk kesetaraan, dan yang terakhir yang keempat ini untuk melatih disiplin dan tanggung jawab. Nah berikutnya, pakaian seragam sekolah, ini kalau di permen sebelumnya, yaitu permen 45 tahun 2014, itu hanya tiga, itu pakaian seragam nasional, pakaian seragam pramuka, dan pakaian khas sekolah. Nah sekarang tidak ada empat, yang mana nanti ditambah dengan pakaian adat. Oke pasal 3, nomor 1, jenis pakaian seragam sekolah, A adalah pakaian seragam nasional, yang B adalah pakaian seragam pramuka. Nomor 2 adalah pakaian seragam sekolah, sebagaimana dimaksud pada 1, sekolah dapat mengatur pakaian seragam khas sekolah bagi beserta didik. Jadi ada pakaian khas. Nah berikutnya, nah pasal 4, selain pakaian seragam sekolah dan pakaian seragam khas, sekolah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat mengatur pengenaan pakaian adat bagi peserta didik pada sekolah. Jadi ada empat, pakaian seragam nasional, pakaian seragam pramuka, kemudian pakaian khas sekolah, dan pakaian adat. Nah pakaian adat inilah yang dipermen dikut yang lama, itu tidak diatur. Kenapa ini perlu diatur? Ya karena sekarang ini sudah banyak sekolah-sekolah itu yang mengenakan pakaian adat. Nah pakaian seragam nasional itu seperti apa? Diatur pada pasal 5 ya, nanti anak SD, SD SLB itu pakai celana atau pakai rok dengan warna bawahan adalah merah hati, kemudian yang anak SMB atau SMPLB itu sama dengan anak SD, cuma warna bawahannya adalah biru tua, sedangkan anak SMA, SMLB, kemudian SMK, SMKLB itu roknya atau bawahannya, atau celananya itu warnanya abu-abu. Ini masih sama dengan ketentuan-ketentuan yang lama ya. Nah berikutnya untuk yang Aceh, nanti Aceh ini yang agak lain, karena Aceh itu adalah dari istimewa, di sana menerapkan syariah Islam, di ayat 3 pasal 6 ini ya, dalam hal sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dan ayat 2 berada di provinsi Aceh, beserta didik yang beragam Islam mengenakan pakaian seragam nasional sesuai dengan kekhususan Aceh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang mengenai pemerintahan Aceh. Nah ini kekhususan untuk dari Aceh. Nah berikutnya peramuka. Nah peramuka ini nanti warna dan modelnya ditentukan oleh Kwartir Nasional Gerakan Peramuka. Nah pasal untuk paragraf 3, pakaian seragam khas sekolah ya, nanti modelnya itu tentu ditentukan oleh sekolah, namun tetap memberikan hak bagi beserta didik untuk menjalankan agama dan kepercayaan Tuhan yang mahasiswa sesuai dengan keyakinannya. Jadi di sini tidak boleh memaksa memaksa yang bertentangan dengan keyakinan peserta didik memaksa tidak boleh melarang juga tidak boleh dibebaskan sesuai dengan keyakinan peserta didik yang ada di sekolah itu. Jadi pakaian khas ini tetap sekolah yang ngatur tapi tidak boleh melanggar hak setiap didik dalam menjalankan agama atau kepercayaan. Nah pakaian adat juga sama yang mengatur adat sekolah juga tetap memperhatikan hak peserta didik untuk menjalankan agama dan kepercayaan Tuhan yang mahasiswa. Nah sekarang untuk penggunaan. Nah penggunaan pasal 10 ya, ayat 1 perhatikan, pakaian seragam nasional digunakan peserta didik paling sedikit setiap hari Senin dan Kamis. Jadi dua hari minimal hari Senin dan hari Kamis. Nah selebihnya itu bisa menggunakan pakaian-pakaian selain pakaian seragam nasional. Minimal hari Senin dan hari Kamis berarti boleh ditambah. Boleh ditambah hari Selasa, boleh ditambah lagi Selasa dan Rabu misalkan karena minimal ya, boleh-boleh saja ditambah. Tapi minimal harus Senin dan Kamis itu harus menggunakan pakaian seragam nasional. Kemudian untuk pramuka, pakaian seragam khas sekolah dan adat, ini juga ditentukan di sini ya, untuk pakaian seragam pramuka dan pakaian seragam khas sekolah digunakan peserta didik pada hari yang telah ditetapkan oleh masing-masing sekolah. Nah ini ya pakaian adat, pakaian adat ini yang dulu tidak diatur, sekarang pakaian adat digunakan peserta didik pada hari atau acara adat tertentu ini, pada hari atau acara adat. Jadi nanti kalau tidak ada acara adat, maka pakaian adat itu tidak perlu dipakai. Misalkan setiap hari Kamis, misalkan pakaian adat itu melanggar aturan yang ada di sini, karena di sini dipakai pada hari-hari tertentu, acara-acara adat tertentu. Oke, sekarang untuk upacara. Nah untuk upacara itu nanti anak-anak memakai seragam nasional ditambah dengan atribut topi, dasi, logo, dan yang lain-lain. Ini untuk upacara menggunakan pakaian nasional. Jadi selama ini kan kadang-kadang pas upacara itu memakai pakaian adat. Ternyata di sini pas upacara, anak-anak itu harus pakai seragam nasional. Ya perhatikan di pasal 11 ya, penggunaan pakaian seragam nasional pada hari pelaksanaan upacara bendera harus dilengkapi dengan atribut. Nah ini menggunakan pakaian seragam nasional. Nah berikutnya kita lihat sanksinya. Nah ini sanksi ini yang dulu tidak diatur ya. Ini ada sanksi bila sekolah itu melanggar. Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, kepala sekolah wajib menerapkan ketentuan pakaian seragam sekolah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan menteri ini. Nah pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dan atau kepala sekolah yang melanggar kewajiban sebagaimana dia maksud pada yang satu dikenakan sanksi administratif. Sanksi yang paling ringan adalah peringatan lisan, agak berat peringatan tertulis, berat lagi penundaan keningan pangkat, golongan dan atau hak-hak jabatan dan yang terakhir sanksi administratif lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah sekarang kita lihat seperti apa ketentuan-ketentuan pakaian seragam nasional ya. Lihat di sini, ini di lampiran ya diatur di sini. Nah ini untuk anak SD pakaiannya, sama kayak dulu yang laki ini, pakai celana pendek, kemudian warna atasan itu putih, warna bawahan adalah merah hati. Tapi juga boleh nanti anaknya laki tidak harus memakai celana pendek, tapi juga boleh memakai celana panjang. Nah sekarang yang perempuan seperti apa? Yang perempuan, yang ada tiga moden, yang pertama adalah pakai rok pendek, pendek, tidak berjilbab. Kemudian berikutnya boleh juga rok panjang tanpa jilbab. Dan yang terakhir, ini boleh rok panjang menggunakan jilbab. Dengan ketentuan jilbab warna putih, baju warna putih, kemudian rok panjang yang warna, apa namanya, merah hati. Nah ini kalau atributnya seperti ini ya, warnanya merah hati, topik juga merah hati, kemudian logo dari bed itu juga merah hati, dan lain sebagainya. Nah sekarang yang SMP, SMP sama, SMP yang laki boleh pendek, boleh panjang, tetapi warnanya adalah biru tua. Yang perempuan juga begitu, boleh tanpa jilbab dengan rok pendek, boleh tanpa jilbab rok panjang, boleh juga lengkap, ada jilbab, ada juga rok panjang. Cuma kalau SMA atau SMK ini, warnanya adalah abu-abu untuk bagian bawahan. Kalau tidak, ini untuk SMP, SMP adalah warna biru tua. Nah sekarang yang untuk yang SMA, SMA, LB, SMK, dan SMK, luar biasa. Ini sama kayak SMP ya, boleh pakai, oh enggak, ini kalau SMA, tidak ada yang namanya pilihan, celana pendek, semua laki menggunakan celana panjang, karena dianggap sudah dewasa, tidak ada yang pakai celana pendek. Kemudian yang perempuan, boleh pakai rok pendek, boleh pakai rok panjang, tanpa jilbab, boleh juga rok panjang, pakai jilbab, dan ketentuannya adalah abu-abu, bawahannya, bajunya warna putih, jilbabnya juga warna putih. Nah inilah ketentuan-ketentuan, dari seragam nasional, yang ini tidak berbeda, dengan ketentuan, Permen nomor 45 tahun 2014. Jadi bagi yang beragama Islam, jangan khawatir, jadi anak-anak ini dijamin, kebebasannya untuk memakai jilbab, tetapi sekolah juga tidak boleh, memaksa anak memakai jilbab, jadi memaksa tidak boleh, melarang juga tidak boleh. Oke sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat, saya akhiri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.